Selamat datang di Sniper V Youtube Channel. Video ini akan memberi informasi tentang berburu singa Afrika, ditonton sampai selesai biar faham, oke kita lanjut. Berburu singa di Afrika bagian selatan tidak dilarang, nah saya bilang juga apa, yang bilang singa sudah langka mainnya kurang jauh. Perburuan diatur oleh pemerintah, dan pemburu harus mendapatkan izin. Kuota singa yang boleh diburu dibatasi mas bro, tujuannya supaya perburuan terkendali. Wisatawan yang ingin berburu bisa mendaftarkan melalui perusahaan berburu, kalau kalian berminat bisa pesan online sekarang. Untuk lokasi berburu adalah habitat asli, alasan ini yang membuat wisatawan berbondong-bondong datang ke Afrika. Ada banyak cagar alam yang menjadi arena berburu, area yang sangat luas hingga ratusan ribu hektare. Cagar alam yang sangat luas, dikelola oleh perusahaan ada juga yang dimiliki pribadi. Perusahaan berburu sudah mempunyai izin dari pemerintah, perusahaan ini banyak juga dimiliki orang Amerika. Jika pemburu menghadap arah singa, bidik ke bahu mereka, pemandu akan berputar mencari posisi itu, tetap tenang dan ikuti perintah. Jika pemburu saling berhadapan, tembak bagian lehernya. Selalu siap menembak reload dan tembak lagi. Ini berburu yang berbahaya harus menembak dengan cepat dan hati-hati. Para pemburu mencari tantangan yang berkelas, yang paling menantang dan berbahaya untuk diburu di Afrika. Singa benar-benar memiliki keberanian, kecepatan dan sangat kuat. Singa dapat mengejar target dalam 100 meter hanya 3-4 detik. Nah kalau kalian lari 4 detik bisa berapa jauh? Singa juga dikenal berani menyerang manusia, kalian harus fokus jangan lengah. Kalau dikejar singa apa harus jongkok? Selalu dalam kelompok saling melindungi, pemandu selalu di depan dan meng-cover, singa yang menyerang harus ditembak. Jangan lupa membawa alat komunikasi, kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi. Hati-hati jangan mendekati singa yang terluka, saat itu paling agresif, pokoknya jangan pernah berpikir sudah aman. Mereka jauh-jauh datang ke Afrika untuk itu, butuh sensasi yang berbeda. Mungkin mereka sudah bosan berburu babi celeng, mereka tidak sekelas pemburu celeng. Singa dewasa tidak terlalu takut pada manusia, sehingga lumayan mudah untuk mendekatinya. Ya benar singa memang pemberani, wah kasihan ya, saking pemberaninya malah gampang diburu manusia. Kalau saya perhatikan, perusahaan berburu milik orang Amerika, pemburunya juga orang Amerika, aneh lah terus penduduk aslinya dapat bagian apa ya. Senjata yang digunakan juga sudah diatur, senapan dan peluru ada standar minimumnya. Senapan angin kalian tidak bisa digunakan karena tidak sesuai standar berburu di Afrika. Sering ditemukan pemburu liar tewas di mangsa singa, nah kurang bukti apalagi, ini bukti singa sangat buas dan berbahaya. Singa mempunyai naluri pembunuh, dia juga bisa membunuh siapapun termasuk penjaganya, apa mereka butuh dikasihani? Wisatawan yang berburu harus didampingi oleh pemburu profesional, ia wisatawan pemburu menyewa mereka sebagai pemandu. Pemburu profesional ini adalah pemandu dan juga pemimpin tim. Kalian harus mengikuti langkahnya, ingat kalian jangan sok tau ya. Kalian harus berani, jangan sampai didekati singa malah ngompol di celana. Perburuan liar adalah perburuan yang melanggar hukum mereka adalah pencuri. Pemburu liar adalah kriminal, mereka membunuh singa untuk dijual bagian tubuhnya. Dampak perburuan ilegal, jumlah hewan di alam liar jelas akan berkurang drastis. Semua singa yang mereka jumpai ditembak, karena maling tidak bayar, mereka sesuka hati mengambilnya. Apakah perburuan legal itu berfaedah? Turis mancanegara antusiasnya tinggi, mereka ingin berburu singa di habitat aslinya di Afrika. Mereka rela membayar berapapun asal mendapatkan kuota berburu singa, wah ini orang benar-benar sultan. Sistem ini melibatkan banyak pihak, dana dari penjualan tiket berburu digunakan untuk membiayai pelestarian satwa. Memberi pekerjaan kepada penduduk desa yang mungkin pernah berburu liar. Kalau kalian dulunya pekerjaan utama pemburu liar, kalian akan direkrut ikut mereka. Tujuannya supaya mempunyai pekerjaan dan tidak mencuri lagi. Hewan liar hidup di wilayah penduduk desa, mereka ikut membantu menjaga satwa, juga ikut mengontrol hewan liar. Penduduk setempat biasanya tahu siapa yang suka berburu liar. Perburuan liar ini terjadi karena adanya permintaan bagian tubuh singa di pasar dunia. Perburuan singa meningkat setelah populasi harimau semakin langka. Gigi, cakar, dan tulang singa kini dijual di pasar, mendapatkan uang haram di pasar gelap. Menurut kalian apakah gigi, cakar, tulang singa bisa diisi hodam? Wah kayaknya harus kita tanyakan kepada Kijoko Bodo ya? Masyarakat setempat diam-diam, nyolongin hewan dari perusahaan berburu juga milik pemerintah. Banyaknya pemburu liar membunuh singa, perang melawan perburuan menjadi semakin penting. Satpam Hansip Satpol PP diterjunkan memberantas mereka. Di Afrika Selatan setiap tahun ada 600 singa ditembak mati, ini perburuan yang resmi. Pemburu liar membunuh singa jauh lebih banyak, setiap hari selalu ada singa dibunuh, karena mencuri sudah menjadi pekerjaan mereka. Perburuan singa yang legal hanya membunuh sedikit singa, harusnya tidak terlalu signifikan. Lah itu pemburu liar banyak bunuhin singa berlebihan. Kata Pak RT, banyak singa dibunuh karena berbagai motif, misalnya pembunuhan singa karena konflik peternakan, ini lebih kebalas dendam atau memberi efek jerah. Menurut Pak Hansip, sering bangkai singa ditemukan telah dipotong, seseorang telah mengambil bagian tubuh singa, dugaan bagian itu akan diperdagangkan. Penggunaan racun sering terjadi karena penduduk desa merasa terancam, cara ini paling sering digunakan. Banyak organisasi pecinta hewan khawatir, perburuan berlebihan menyebabkan penurunan populasi singa. Lokan ada kuota berburu tiap negara, itu tujuannya membatasi. Banyak upaya untuk menghalangi perburuan trofi melalui ekspor-impor, pantesan banyak pemburu tidak jadi berburu singa, karena paketnya tidak diizinkan masuk. Ada cara berburu yang lebih mudah, yaitu menggunakan umpan. Pemburu berburu wild the beast, kemudian diikat di pohon. Mereka menunggu singa datang, ini akan sangat mudah ditembak. Ini untuk pemburu yang mager, daripada panas-panasan, enak nunggu di dalam tenda. Daripada berjalan berkilo-kilo bikin capek, bahaya dan beresiko, ya tidak apa-apa asal tidak melanggar aturan. Kalian harus tahu ya, jangan sampai salah tembak hewan dilindungi, biasanya kalian kalau berburu sama siapa. Kalau kalian suka memelihara singa atau ingin berburu singa, atau malah mau kamping tidur bersama singa liar, Oke lah kalau begitu, yang sudah menonton jangan lupa di like, siapa tahu konten ini ada faedahnya, tidak sia-sia saya bikinnya. Terima kasih.